Komisi Pemilihan Umum atau KPU Luhu Timur menggelar acara nonton bareng atau NOBAR Peluncuran Hari Pemunggutan Suara Pemilu Serentak 2024, Senin 14 Februari 2022 malam Ketua KPU Luhu Timur Sainal mengatakan acara NOBAR ini merupakan tindak lanjut atas Perintah KPU Republik Indonesia serta KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan dilaksanakan secara serentak Pada momentum ini kata Zainal digunakan untuk menyampaikan beberapa hal menjelang tahapan karena insya Allah setelah diluncarkannya Pemunggutan Suara, tepatnya bulan depan KPU Republik Indonesia beserta jajarannya ke bawah mulai mengencangkan ikat pinggang karena tahapan mulai berjalan Selain itu pada bulan 8 lanjut KPU Luhu Timur sudah mulai jalan pendaftaran partai politik mulai dari pusat sampai ke Bupaten Kota karena bukan hanya KPU Republik Indonesia yang memverifikasi partai politik tetapi sampai ke KPU Kabupaten Kota Sementara itu Sainal juga mengumumkan jika pada pemilihan 2024 mendatang jumlah kursi DPRD Kabupaten Luhu Timur akan bertambah menjadi 35 kursi Verifikasi partai politik ini ada dua Yang luas pergunaan teresor itu tadi kita verifikasi secara administrasi Yang mana administrasi itu contohnya misalnya sekretariatnya di tiga Bupaten Kota apakah permanit atau sewa dan sampai batas kapan sewa itu apakah memisahkan bunga-bunga atau tidak Itu verifikasinya kemudian yang kedua misalnya administrasi itu adalah ke pengurusan partai politik itu apakah sudah mengumumkan 30% di kemungkinan perempuan nah itu bentuk-bentuk verifikasi administrasi kalau misalnya partai politik yang tidak lulus partai yang teresor atau ke partai politik baru yang mengetahkan itu verifikasinya secara aktual maka orang-orang dari beberapa bulan pengurusan yang dia kasih langsung itu kita berifikasi langsung ke orang-orang, ke individu-individu-individu-individu-individu apakah betul dia mengaku bahwa saya adalah pekerjaan itu nah kalau tidak maka ini kita TNS-kan dan itu pasti menjadi perasaan untuk lolos tidaknya menjadi peserta tahun 2024 jadi itu ada dua perempuan pengurusan ini soalnya itu mulai berkejaran di tingkatnya Bupaten Kota itu bulan 8 tahun ini tahun 2022 kemudian yang kedua Bapak-Ibu sekalian yang kami sampaikan bahwa juga kita sudah menyiapkan skema-skema tentang pemerintahan Nabi dengan bertambahnya juga kursi insya Allah karena dengan atas agregat yang berdudukan kita per semester 2 tahun 2021 itu menunjukkan bahwa ya itu menunjukkan eh atau ya semester 2 tahun 2021 itu menunjukkan bahwa Luhu Timur sudah mengenai syarat bertambah kursinya menjadi 35 ya 35 tapi apakah ini sudah dikonsisten bergerak sampai kita menunjukkan jumlah kursi pada awal 2023 sebesar 1 jumlah itu katakan sekarang ini lebih dari 4.000 dari 300.000 sisa itu adalah 4.000 hadir dalam nobar peluncuran hari pemungutan suara pemilu serentak 2024 ketua DPRD Luhu Timur Arifin serta sejumlah perwakilan Forkomimda dan pengurus partai politik dari kebupaten Luhu Timur Heri melaporkan dan pengurus partai terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih